halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan dari ma channel channel yang senang di asam menemani teman-teman semua dalam belajar PPG ya dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi beritas PPG atau sekarang namanya adalah tes seleksi akademik PPG DALJAP 2022 kali ini kita akan berikan materi untuk teman-teman sebagai teman belajar karena besok sudah ada teman-teman yang mulai tes gitu ya judulnya agak unik ya belajar tengah malam kejar soal-soal seleksi akademik PPG DALJAP 2022 untuk PGSD tentunya ya jadi kali ini untuk PGSD tadi untuk materi pagi bisa digunakan untuk semua ya termasuk PGSD juga harus belajar itu gitu ya oke teman-teman apa saja yang akan kita bahas kali ini silahkan teman-teman simak baik-baik ya kita mulai soal prediksi yang pertama ini sering sekali keluar ya teman-teman soalnya begini saya bacakan dulu Bu Citra, guru DSD Bahagia Pagi pada waktu pembelajaran tentang membuat model diruan gunung berapi terlihat para peserta didik membuang sisa kertas koran dan karton di dekat meja mereka nah Bu Citra sudah berulang kali mengingatkan agar para peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas namun sepertinya mereka masih belum mengindahkannya Andi yang duduk di barisan paling belakang tiba-tiba mengambil sabu dan membersihkan lantai kelas nah tindakan yang dilakukan Andi ini merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter karakternya apa baga tanggung jawab, cinta lingkungan, pemaaf, jujur, rajin oke ya nah karakter kita sudah pernah bahas gitu ya jadi ada tanggung jawab, ada gotong royong, ada pemaaf, ada jujur, ada rajin, ada takwa, ada macam-macam gitu ya kalau kita diminta untuk menganalisisnya seperti ini ini kemungkinan jawabannya kalau tidak cinta lingkungan ya tanggung jawab ya tapi fokusnya kemana dulu gitu ya kita lihat ya disini ada kata-kata menjaga kebersihan lingkungan kelas menjaga kebersihan kelas ya berarti ada aturan ya untuk menjaga senantiasa menjaga kebersihan kelas kemudian disini nah tiba-tiba si Andi itu mengambil sabu dan membersihkannya artinya dia bertanggung jawab terhadap peraturan yang ada di sekolahan gitu ya kebersihan kelas menjadi tanggung jawab seluruh siswa seharusnya gitu ya jadi Andi itu punya karakter tanggung jawab terhadap kebersihan kelas jadi jawabannya yang paling tepat harusnya adalah A oke kita lanjutkan nah untuk soal berikutnya Ibu Yusniar mengajar di kelas 4 SDI Aceh pada pembelajaran segi banyak salah satu indikator capaian kompetensinya atau indikatornya adalah menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan nah untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut yang dilakukan oleh Ibu Yusniar adalah nah teman-teman nanti teman-teman akan banyak sekali menjumlahi soal-soal seperti ini nah untuk menjawab soal ini ini kan pertanyaannya begini intinya teman-teman diminta untuk menganalisis dari opsi A sampai itu cara untuk menilai capaian kompetensi cara untuk menilai capaian kompetensi caranya bagaimana teman-teman silahkan lihat ini lihat apa namanya kata kerja operasional pada KD-nya atau indikatornya kata kerja operasionalnya adalah menganalisis sifat-sifat nah nanti menganalisis sifat-sifat itu masuk dalam penilaian sikap pengetahuan atau keterampilan gitu ya nanti bagaimana cara menilainya itu teman-teman harus pahami itu kita lihat persipunan gandanya sebelum saya jelaskan bagaimana menganalisisnya A itu memberikan acungan jempol kepada kelompok yang berhasil memahami masalah dan menyelesaikan soal tentang sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan B menjelaskan materi sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan di papan tulis dan melihat siapa yang mencatat yang C itu bertanya dari diskusi ini apakah kalian sudah menemukan apa yang dimaksud segi banyak atau yang D bertanya apakah langkah selanjutnya yang E memberikan soal latihan tentang sifat segi banyak beraturan dan tak beraturan kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi oke kita akan lihat ya tadi saya sudah mengatakan caranya yang pertama teman-teman lihat dulu kata kerja operasionalnya disitu adalah menganalisis dan menganalisis ini masuk di ranah pengetahuan sikap atau keterampilan begini cara menganalisis nah pertama kita kami dulu untuk penilaian pengetahuan itu KO nya itu dari C1 sampai C6 teman-teman C1 sampai C6 kemarin di pembelajaran sebelumnya di video-video sebelumnya kita sudah pernah bahas C1 sampai C6 itu kata kerja operasionalnya banyak sekali saya ambil sebagian saja supaya paham nah misalkan C1 itu menyebutkan menjelaskan menerapkan C4 nya menganalisis C5 nya membandingkan C6 nya berdesen nah tadi menganalisis berarti ranahnya adalah pengetahuan maka bentuk penilaiannya adalah tes tertulis bisa pengetahuan itu tes tertulis instrumennya bisa pilih ganda, urean, menjodohkan dan lain-lain tes lisan itu instrumennya daftar penanyaan lisan kemudian perugasan itu bisa pakai urean dan lain-lain kemudian tes sikap itu kata kerja operasionalnya bisa jujur peduli tanggung jawab botong royong takwa dan lain-lain banyak sekali untuk penilaiannya ada jurnal kemudian observasi penilaian diri penilaian tertemuan kemudian ada penilaian keterampilan itu ada kata kerja operasionalnya biasanya kita langsung ke bentuk penilaian keterampilannya kalau penilaian praktek itu biasanya adiknya adalah menyajikan mempresentasikan mendemonstrasikan dan lain-lain itu jenisnya jenis penilaian praktek kemudian penilaian produknya membuat membuat apa produk apa dan lain-lain kemudian proyeknya itu biasanya penilaian proyek itu kadinya adalah mengamati menginvestigasi menyelidiki dan lain-lain yang setara dengan itu teman-teman kemudian kalau portfolio itu contohnya adalah memamerkan kata kerjanya jadi instrumennya biasanya pakai kalau praktek itu pakai lembar observasi kalau produk itu ya penilaian produk dengan kalah tertentu proyek itu juga lembar penilaian proyek nah kita kembali ya tadi berarti ini adalah penilaian pengetahuan penilaian pengetahuan itu di apa itu diukur berdasarkan tes tes bisa penugasan bisa bisa artinya dibuat latihan soal-soal soal-soal yang berhubungan dengan hal itu maka jawaban yang paling tepat untuk mengetahui keterampilan proses atau pencapaian kompetensi jawaban yang tepat ya opsi E ya memberikan soal latihan untuk mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan menganalisis gitu teman-teman soal berikutnya prediksi berikutnya sumber belajar yang sering digunakan dalam pembelajaran IPS sangat banyak meliputi lingkungan tempat tinggal siswa lingkungan sekolah ada video ada gambar ada powerpoint ada animasi sederhana nah salah satu manfaat penggunaan video untuk pembelajaran IPS yakni menciptakan pembelajaran IPS yang titik-titik ini manfaat video ya khusus untuk video jadi video itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya apakah yang A kompleks yang B sederhana yang C menantang yang D efisien yang E kontekstual kalau sederhana menantang efisien jelas tidak mungkin maka jawaban yang kemungkinan besar adalah kalau tidak kompleks ya kontekstual bedanya apa kompleks dan kontekstual kompleks itu artinya bisa menggabungkan berbagai sisi atau dimensi ya berbagai dimensi karena IPS itu biasanya adalah mata pelajaran dengan multidisipliner maka jawaban yang paling tepat sebenarnya yang kompleks ini karena disitu fungsi video nah alasan kompleks bagaimana alasan bahwa manfaat penggunaan video pembelajaran untuk IPS itu menciptakan pembelajaran IPS yang lebih kompleks alasannya seperti ini teman-teman mengapa video pembelajaran dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kompleks nah yang pertama itu video dapat memanipulasi waktu dan ruang sehingga siswa dapat diajak melalang buana kemana saja walaupun dibatasi ruang kelas jadi kita meskipun di ruang kelas di daerah Jawa misalkan ya bisa melihat keindahan alam yang ada di ANTT misalkan atau gempa yang ada di Sulawesi dan seterusnya itu namanya memanipulasi waktu dan ruang dengan penyajian video yang kedua video dapat menampilkan objek-objek yang terlalu kecil terlalu besar berbahaya atau bahkan tidak dapat dikunjungi oleh siswa misalkan ular itu kan berbahaya tapi kalau ada videonya kita bisa mudah lebih mudah belajarnya yang ketiga adalah kemampuan media video dapat diandalkan pada bidang studi yang mempelajari keterampilan motorik melatih kemampuan kegiatan jadi ada berbagai alasan mengapa video pembelajaran itu bisa menciptakan pembelajaran yang lebih kompleks nah ini jadi jawaban yang tepat adalah kompleks kemudian prediksi soal berikutnya nanti teman-teman akan diminta untuk menganalisis jenis teks jenis teks terutama untuk teks informasi teman-teman berarti harus paham benar apakah itu teks informasi atau teks definisi umum teks definisi bagian teks definisi manfaat harus bisa membedakan nanti bedanya di sebelah mana kita akan kaji lebih dalam nah sekarang kita bacakan dulu gitu ya teks satu ini ada jeruk nipis termasuk tanaman anggota familia rustace berperawakan perdu dengan tinggi kurang lebih dari 3,5 meter batang pohon jeruk nipis memiliki ciri berkayu bulat berduri berwarna putih kejuan sementara daunnya berbentuk ellipse atau bulat telur pangkal pangkal membulat ujung timbul tepi beringgit dengan panjang 2,5-9 cm dan lebarnya 2-5 cm ini diambil dari healthycompass.com kemudian teks dua itu kandungan air yang banyak terdapat pada timun dapat membantu tubuh terindah dari dehidrasi timun mengandung hampir 95% air dimana sekitar 26% kebutuhan air di dalam tubuh manusia bisa didapat dari timun nah kandungan air pada timun dapat mendorong produksi air seni sehingga mampu membuang racun hasil dari sisa metabolisme tubuh nah perbedaan jenis informasi pada kedua teks adalah titik-titik lihat apsi pilihan gandanya teks 1 merupakan umum definisi umum teks 2 manfaat atau teks 1 itu definisi bagian teks 2 manfaat dan seterusnya ya jadi kita akan bahas untuk teks umum definisi umum definisi bagian definisi manfaat kalau teks definisi umum ini pengertian definisi umum adalah paragraf yang memberikan penjelasan tentang objek yang tengah diamati secara rinci dan detail intinya apa intinya itu biasanya teks definisi umum itu menjelaskan nama dari objek itu asalnya tempatnya jadi memberikan sedikit penjabaran memberikan nama latinnya seperti apa contohnya ini terata merupakan tanaman yang hidup di lingkungan berair tanaman ini berasal dari keluarga nimpase kemudian biasanya tumbuh di opo di apa dan seterusnya itu masih dalam satu konteks tapi berbeda-beda ada namanya ada nama latinnya ada objeknya ada asalnya ada tempat tumbuhnya dan lain-lain itu namanya teks definisi umum kemudian kalau teks definisi bagian itu suatu paragraf yang memberikan informasi tentang bagian-bagian dari objek yang sedang kita amati biasanya kalau teks definisi umum ada di paragraf awal kemudian setelah itu baru teks definisi bagian di tengah itu teks bagian yang paling akhir biasanya manfaat biasanya begitu dalam melakukan penulisan teks definisi biasanya isinya langsung kita lihat yang warna merah atau yang warna biru yang biru-biru penggambaran tampilan ciri-ciri bentuk tampilan penggambaran tampilan bisa ciri-ciri bisa bentuk bisa tampilan dari bagian-bagiannya menceritakan bagian dari objek contohnya tumbuhan teratai terdiri dari akar batang daun bunga akarnya seperti apa batangnya seperti apa daunnya seperti apa nanti dijelaskan kunci maka itu namanya teks bagian kemudian yang ketiga ada teks manfaat isinya apa langsung kita menuju yang merah biasanya teks manfaat itu mengandung manfaat-manfaat dari objek penelitian yang diamati ini menyusun struknya lebih dahulu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar contohnya ini yang bawah ini selain berfungsi sebagai bahan kayu pembuat keju susu juga dapat diminum selain berfungsi sebagai bahan baku pembuat keju susu juga dapat diminum langsung untuk melancarkan pencernaan dan selanjutnya ada manfaat-manfaat disitu maka itu disebut teks deskripsi manfaat kita kembali ke soal kalau kita lihat yang pertama tadi teks jeruk nipis termasuk tanaman anggota familia rustase itu ada family-nya dari mana memang kelihatannya seperti teks definisi umum tapi ternyata tidak itu disitu ada perawakan perdu tingginya sekian batangnya seperti apa kemudian daunya seperti apa itu ya itu bukan teks definisi umum tapi ini adalah teks definisi bagian nah yang kedua kandungan air yang banyak terdapat pada timun membantu tubuh terhindar dari dehidrasi kemudian ada lagi ya membuang racun mendorong produksi arseni berarti ini adalah teks manfaat jadi jawaban yang tepat yang pertama teks satu adalah teks definisi bagian teks dua adalah teks definisi manfaat prediksi ketiga perhatikan contoh kasus berbagi penerapan nilai norma moral hukum aturan dan seterusnya padahal hukum itu juga termasuk norma aturan juga termasuk norma gitu ya tapi ya tidak apa-apa ya yang penting soalnya seperti inilah kira-kira yang pertama adalah taatilah peraturan yang kedua pasal 106 ayat 8 undang-undang nomor 22 tahun 2009 menyatakan pengendari sepeda motor yang tidak menggunakan helm di ancam pidana kurungan 1 bulan dengan denda 250 ribu yang C ketahatan yang D huruf B dicoret pada rampa lalu lintas yang E melanggar aturan nah ini berdasarkan contoh di atas yang termasuk contoh penerapan moral yang mana jadi kita harus pahami dulu bedanya nilai norma moral kalau teman-teman tahu nilai norma moral maka ini pertanyaan ini bukan menjadi masalah nanti ditanyakan apapun juga bisa oke kita akan bahas apa pengertian nilai norma moral pertama kita belajar nilai dulu nilai atau value itu sikap manusia dalam menilai segala sesuatu yang ada di sekitarnya contohnya nilai kesedulian kebenaran kejujuran ketahatan dan lain-lain kepedulian dan tanggung jawab kedisiplinan dan lain-lain kalau norma itu dibuat untuk menciptakan kehidupan yang tertib teratur di dalam kehidupan masyarakat nah contohnya norma ya norma hukum norma agama norma semuanya itu ya misalkan beribadah itu norma maksudnya di norma agama kemudian dan lain-lain lah teman-teman juga sudah paham karena kita sudah pelajari norma-norma yang keempat itu sudah dipelajari di video sebelumnya yang ketiga moral moral itu ajaran yang baik dan buruk tentang suatu kelakonan manusia biasanya ada kata-kata atau disisinya adalah perbuatan baik perbuatan buruk seperti itu ya contohnya ini menolong adalah perbuatan mulia atau perbuatan baik itu namanya moral ada istilah begitu tidak berbuang karena itu perbuatan yang tercelah itu juga termasuk moral itu ya memberikan bantuan kepada orang lain adalah perbuatan terpuji itu juga moral ada seperti itunya paham ya teman-teman ya oke kita kembali ke soal kalau taatilah peraturan berarti hubungannya dengan peraturan peraturan itu hubungannya dengan norma jadi ini juga norma yang kedua juga hubungannya dengan peraturan maka ini juga norma yang ketiga ketaatan berarti itu nilai gitu ya rupiah dicoret pada lambu lalu lintas rambu lalu lintas itu berarti norma norma hukum ya hukum tentang ketertiban berlalu lintas melanggar aturan adalah perbuatan yang buruk nah ini seperti ini namanya moral jadi jawaban yang tepat adalah opsi C next prediksi soal berikutnya nanti teman-teman akan disediakan berbagai kasus ya pelanggaran HAM soalnya seperti ini teman-teman nanti bisa agak variannya agak berbeda sedikit ya berikut ini adalah sejumlah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia 1. pengkangan kebebasan berpendapat 2. kasus pengginaan presiden sebagai simbol negara 3. peristiwa terisakti 4. kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina yang kelima kasus pelarangan seseorang beribadah menurut agama kepercayanya 6. kasus pembunuhan di AB Pura, Papua yang tergolong pelanggaran HAM berat yang mana itu teman-teman ya diminta untuk memilih 3 baga 1, 2, 3 2, 4, 6 1, 2, 5 2, 5, 6 atau 3, 4, 6 kemarin kita kita sudah pernah bahas ya pelanggaran HAM itu ada yang berat ada yang ringan lalu bedanya apa kita akan lihat ya nah kita mulai dulu yang pelanggaran HAM berat deskripsi apa namanya pengertian pelanggaran HAM berat itu seperti apa dan apa saja yang mengacu kepada pelanggaran HAM berat nah pelanggaran HAM berat itu sampai mengancam nyawa manusia contohnya adalah pembunuhan perampokan perbudakan penganiayaan penyantriaan dan lain-lain menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 itu memuat tentang pengadilan HAM ada 2 pelanggaran HAM berat yang paling berat itu ada 2 yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan nah genosida itu perbuatan buruk memusnahkan menghancurkan kelompok etnis bangsa ras kelompok agama genosida bisa mengakibatkan fisik mental para kotban jadi jadi don artinya membunuh pelan-pelan seperti itu kemudian kejahatan kemanusiaan itu serangan yang ditunjukkan pada masyarakat sipil contohnya ada perbudakan pemusnahan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional itu contoh pelanggaran HAM berat nah sekarang bedanya apa dengan pelanggaran HAM ringan kalau HAM berat tadi berhubungan dengan pembunuhan atau extrajudicial crime sekarang kalau HAM ringan itu kasus pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan seseorang nah tapi kasus ini masuk kategori berbahaya misalkan pencemaran lingkungan pemakaian bahan berbahaya pemukulan pencemaran nama baik penahanan kebebasan berekspresi dan lain-lain itu HAM ringan nah dari sini kita bisa analisa kalau pengekangan kebebasan berpendapat berarti ringan ya pembinaan presiden juga ringan sakti itu baru ada yang meninggalkan berarti itu pelanggaran HAM berat pembunuhan aktivis marsinah itu berat juga pembunuhan pembunuhan di Abepura Papua itu juga berat maka yang berat adalah 3, 4, 6 di sini di sini berikutnya ini tentang pernafasan perut jadi sering sekali kita bahas tentang pernafasan perut memang kisih-kisihnya yang keluar pernafasan perut jadi teman-teman harus benar-benar paham nanti pertanyaannya dibolak balik teman-teman akan pusing sendiri nanti kalau tahu pertanyaannya itu tidak hanya seperti ini tapi dibolak balik tapi kalau teman-teman menyaksikan benar-benar soalnya seperti cara menjawabnya nanti teman-teman bisa berdasarkan gambar di atas alur ekspirasi ekspirasi itu artinya udara keluar dari paru-paru kalau inspirasi itu menarik udara ke paru-paru, kalau ekspirasi keluar pernapasan perut menyebabkan titik-titik rongga deda membesar diafragma melengkung, otot perut relaksasi otot diafragma kontraksi, udara masuk oke, mana jawaban yang paling tepat untuk ekspirasi pernapasan perut pernapasan perut itu kan dibagi menjadi dua, ada fase inspirasi ekspirasi inspirasi itu masuk, udara masuk, ekspirasi udara keluar inspirasi, teman-teman silahkan dihafalkan ini kalau fase mengambil nafas atau udara masuk itu otot diafragmanya kontraksi kalau kontraksi ototnya menjadi mendatar kalau diafragma ini teman-teman kalau diafragma, otot kontraksinya mendatar kemudian tulang rusuk terangkat kalau terangkat seperti seperti kontraksi ya itu bukan kontraksi sebenarnya tapi seperti kontraksi karena pengaruh dari diafragma mendatar tadi rongga deda menjadi membesar otot perut relaksasi nah kata relaksasi itu artinya tidak menekan kendur kan menggelembung kan menggelembung itu artinya relaksasi perutnya tekanan paru-paru jadi kecil akhirnya udara masuk ini dihafalkan saja otot diafragma berkontraksi atau bentuknya mendatar tulang rusuk terangkat atau kontraksi rongga deda membesar atau kontraksi otot perutnya relaksasi tekanan paru-parunya mengecil udara baru masuk gitu ya kalau ekspirasi ini tadi yang ditanyakan diafragmanya relaksasi melengkung kalau relaksasi malah melengkung diafragmanya tulang rusuknya turun atau relaksasi ya sama berarti ya diafragma dengan otot tulang rusuk itu sama kalau diafragma relaksasi tulang rusuk juga relaksasi gitu ya rongga deda jadi mengecil otot perutnya kontraksi kontraksinya bukan melengkung tapi apa gitu namanya mendatar ya otot perutnya mendatar tekanan paru-paru membesar udara keluar gitu ya teman-teman harus mengapalkan ini benar-benar ya nah jadi kita bisa jawab kelur ekspirasi ya rongga deda membesar itu inspirasi diafragma melengkung itu artinya relaksasi relaksasi berarti ini ekspirasi ya ini B benar kalau otot perut relaksasi harusnya adalah seinspirasi ya kalau otot diafragma kontraksi artinya inspirasi udara masuk artinya inspirasi jadi teman-teman harus paham itu ya kemudian prediksi soal berikutnya teman-teman nanti akan disajikan tipan teks nanti diminta untuk membedakan yaitu teks persuasi eksposisi tanggapan eksplanasi atau argumentasi nah coba kita bacakan dulu untuk teksnya proses terjadinya Fata Morgana berbeda dengan proses terjadinya pelangi walaupun sama-sama merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya proses pembiasan cahaya awal terjadinya Fata Morgana adalah adanya perbedaan kerabatan suhu antara suhu udara dingin dan suhu udara panas yang ada di lapisan atmosfer di atas kerak bumi nah suhu udara yang dingin memiliki kerabatan yang lebih rapat dan lebih berat dibandingkan suhu udara panas yang memiliki kerabatan yang lebih rendah dan lebih ringan ini dilanjut dari sumber mugiografi.com fenomena alam proses terjadinya Fata Morgana oke kita harus pahami dulu masing-masing teks ya untuk menjawab ini yang pertama teman-teman harus paham teks eksplanasi teks eksplanasi itu menjelaskan jadinya proses mengapa bagaimana ini proses-proses alam seperti banjir pelangi Fata Morgana dan lain-lain itu termasuk teks eksplanasi penyebabnya terjadi seperti apa prosesnya seperti apa itu namanya teks eksplanasi kalau teks persuasi itu isinya ajakan biasanya ada sayogianya mari seharusnya dan lain-lain isinya imbauan pengaruh ajakan bujukan saran itu namanya persuasi kalau teks eksposisi ini teks yang isinya adalah faktual isinya informasi pengetahuan pembaca memberikan informasi agar pembaca mendapatkan pengetahuan atau informasi kalau teks tanggapan ini dalam bahasa Indonesia berisi pendapat baik rupa kritik pujian atau sanggahan yang terakhir adalah teks argumentasi ini mempengaruhi membaca agar seia dan sekata lewat data dan fakta yang disukurkan jadi ada data fakta disukurkan nanti dia punya argumen atau pendapat pendapat yang dikuatkan oleh fakta-fakta yang disajikan itu namanya teks argumentasi bedanya paham ya kalau eksplanasi itu menjelaskan proses alam atau sosial atau kejala alam kejala sosial bagaimana terjadinya kalau teks persuasi isinya ajakan kalau eksposisi itu isinya informasi kalau teks tanggapan itu isinya pendapat kalau teks argumentasi isinya pendapat tapi didukung oleh fakta data supaya pembaca itu ikut-ikut ikut-ikutan atau percaya dengan pendapat yang dikemukakan atau argumen yang diberikan karena disini menjelaskan proses terjadinya Fata Morgana pasti itu adalah teks eksplanasi prediksi soal berikutnya nanti teman-teman akan disajikan KD seperti ini ya KD-nya misalkan membandingkan siklus hidup berbagai jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan indikator pencapaian kompetensi yang cocok untuk KD tersebut yang seperti apa nah teman-teman tadi kita sudah bahas ya kalau membandingkan itu berarti masuk C berapa membandingkan itu masuk di C5 masuk dengan menyimpulkan membandingkan mengevaluasi itu masuk di C5 C5 itu kognitif level 5 atau kognitif level evaluasi di atasnya di atasnya C4 analisis berarti nanti kalau membandingkan berarti ada unsur perbandingannya nah contoh kita lihat opsi A peserta didik dapat membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu dan kata ada kupu-kupu ada katanya berarti ada unsur membandingannya di situ yang B peserta didik menyebutkan alat gerak ya menyebutkan alat gerak itu masuknya di C1 kata kata saja ini yang 2 itu menyebutkan jenis-jenis kata juga kata saja menyebutkan jenis-jenis kupu-kupu juga C1 menjelaskan bagian-bagian tubuh kupu-kupu kalau menjelaskan tadi C2 kalau menyebutkan ciri-ciri kata C1 jadi jawabannya yang tepat ya opsi A ada unsur pembandingannya oke terakhir ya prediksi terakhir untuk pembahasan kita kali ini rumus suku KN dari 5 min 2 min 9 min 16 itu seperti apa lihat apisipian gandanya jadi sudah saya analisa berbagai soal ternyata yang keluar kebanyakan adalah barisan aritmatika jadi teman-teman harus memahami rumus suku KN dan rumus suku jumlah suku KN kalau bentuknya koma seperti ini namanya barisan maka yang ditanyakan adalah suku atau UN kalau ditambah tambah 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 itu namanya deret maka yang ditanyakan biasanya adalah SN saya ulangi ya kalau bentuknya koma-koma seperti ini maka itu namanya barisan biasanya yang ditanyakan adalah rumus suku ke N kalau yang tambah-tambah tambah namanya adalah deret biasanya yang ditanyakan adalah SN itu ya caranya begini mudah sebenarnya teman-teman tinggal tulis dulu seperti ini nah ini kita analisa biasanya biasanya aritematika caranya bagaimana kita lihat selisihnya yang barisan yang belakang dikurangi depannya ini yang namanya A-nya paling A-nya itu yang paling depan 5 kemudian B-nya itu yang belakang yang belakang kan main 2 misalkan ambil ya main 2 dikurangi 5 dikurangi yang depan ya belakang kurangi depan main 2 dikurangi 5 ketemunya main 7 teman-teman juga bisa menulis B-nya dari mana main 9 dikurangi main 2 sama hasilnya main 7 atau main 16 dikurangi main 9 hasilnya sama negatif 7 itu ya oke setelah A dan B ketemu teman-teman tinggal masukkan rumusnya ini kan jenisnya adalah aritematika maka rumusnya adalah UN pertama dengan A tambah dalam kurung N main 1 B dihafalkan teman-teman keluar masing-masingnya ya oke kita masukkan A-nya 5 ini adalah main 7 nah sekarang kalau sudah seperti ini kita kalikan distribusikan N dikalikan main 7 kan main 7 N main 1 kalikan main 7 kan plus 7 jadi 5 dikurangi 7 N ditambah 7 5 dengan 7 bisa dijumlahkan 5 tambah 7 kan ketemunya 12 jadi 12 dikurangi 7 N jawabannya paling tepat adalah opsi E nah ini sekedar informasi teman-teman informasi untuk membantu teman-teman dalam rangka meluluskan atau mencapai grid beritas PPG atau seleksi akademik PPG Dajab 2022 dari channel telah melonceng e-book yang terbaru e-book terbaru ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi seleksi akademik PPG Dajab 2022 yang baru kemarin terbit jadi memang berbeda ternyata perkiraan kita bahwa kisi-kisinya akan sama dari 2021 dengan 2022 ternyata berbeda teman-teman ternyata sekarang disesuaikan dengan era yang sekarang disamakan atau disesuaikan dengan IUP atau uji pengetahuan di PPG yang setelah nanti berjalan harganya cukup murah teman-teman cukup 50 ribu tapi yang kami produksi hanya e-booknya dulu ya teman-teman hanya e-book karena ini waktunya mepet tanggal 8 kelihatannya sudah mulai untuk tes jadi kita belum sempat untuk membuatkan seri simulasi tryoutnya jadi harganya 50 ribu bunga admin di 085 712 166 998 silahkan bagi teman-teman yang berminat untuk ya sebagian teman-teman ini ya sebagai modal bekal untuk teman-teman sebelum menghadapi PPG 2022 oke itu dulu teman-teman terima kasih atas perhatiannya semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua ya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih